Halo guys kembali lagi dari trotetek drawing kita akan belajar atau desinfektor untuk latihan bagian pemula disini saya sudah ada gambar contohnya seperti ini kita akan buat gambar sederhana seperti ini kita buat dulu kita buat dulu tampilannya bagaimana nih yang ini aja kita buatnya terus di sini kita bikin apa di sini kita akan bikin dulu segi empat lu segi empat panjang seperti ini ya guys ya kita disini kita buat kita gunakan yang bagian ini yang kedua apa yang kedua ketiga ya guys ya tinggal pastiin tengah-tengah aja panjang aja seperti ini panjangnya Nah kalau udah sebelumnya ini baru tinggal kita ukur di sini panjangnya berapa 105 sampai 88 8105 sampai 88 kita ukur 105 oke lebar ya terus tinggal yang begini 88 oke nah terus kalau udah seperti ini apalagi guys tinggal kita lihat lagi gambarnya disini karena ada lengkungan seperti ini dari jarak ke sini itu berapa kita patokinnya dari sini itu berapa nih dari sini nggak ada ukuran yuk dari boke sininya tidak ada ukuran nih seharusnya seharusnya ada ukuran Oh ini nih kayaknya ini nih kayaknya patokan ukurannya yang ini ya guys ya 45 45 jadi kita akan bikin dulu dari sini kita bikin dulu len oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan puterin balikin kalau udah 45 ini puterin ke sini caranya seperti ini nih nah seperti itu guys ya tinggal kita masukin lagi disini terus yang bagian ininya kita akan hapus aja delete yang ini tinggal kita akan milor milornya caranya gimana cara milornya disini kita akan gunakan dulu garis bantu dulu atau kita bikin dulu len yang bagian tengah-tengah nah seperti ini baru tinggal kita bikin disini cari milor nah yang ini milor namanya ini disini kita akan kasih dulu bagian objek ininya baru ke sini milor lane yang bagian ininya tinggal kita paint dan seselai udah balik sini tinggal kita hapus lagi yang ininya apas lagi enggak coba kita disini ya tinggal kita delete aja yang bagian ini kita trim yang bagian ininya nah ininya nggak bisa delete ya coba kita ulangin lagi guys kita ulangin kita delete nah seperti ini hasilnya terus apalagi disini kan ada lengkungan yang ada R19 nih nah tinggal kita coba kita gunakan yang bagian disini nanti kita akan buatnya pas udah tiga dimensi aja guys ya Nah terus apalagi kalau udah seperti ini disini tinggal ada lingkarannya lingkarannya disini ada jaraknya tuh eh 19 19 dari ukurnya 50 jadi kita akan bikinnya seperti ini guys nah is nah seperti ini dulu disini kita bikin aja atau kita akan milorin lagi kalau milorin nggak apa-apa tinggal kita lihat ukurannya ukurannya disini ada dua kali diameter 10 kalau dua kali ini sama disini diameter 10 juga ya guys ya kalau ada nama dua kalinya nah tinggal kita akan ukur disini kita akan ukurnya diameter 10 terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan ukur dari sininya sampai titik ini disini itu tadi itu 50 oke dari sininya tinggal kita ukur lagi dari jarak ke sininya tadi itu 19 oke lagi nah 19 dari sini ya guys ya nih yang ini 19 dari jaraknya disini 50 nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita akan milorin lagi kita gunakan lagi len buat garis bantu yang buat di tengahnya kalau nggak ada buat garis bantu ini nggak bisa ya guys ya harus bikin dulu kita buat dulu kita buat dulu disininya baru ke milorin baru ke garis bantu nya baru plain dan seselai nah disininya kita delete aja nah terus apalagi kalau udah seperti ini kita lihat dulu disininya disininya udah selesai tinggal nanti kita akan buat bagian yang ininya ya guys ya disininya ada ketebalan berapa nih ketebalannya 10 ya guys ya disini ketebalannya 10 tinggal kita finish aja disini tinggal pilih ke 3D model nah pilih yang bagian next ini nah ininya taikin ke atas kita ngambil yang pas bagian dua aja seperti ini kita kasih disini berapa di 10 ya guys ya udah 10 tinggal kita oke aja nah udah seperti ini tadi itu ada bagian radiusnya ya radiusnya disini coba tinggal kita gunakan disini bagian plan plan disini disini ukurannya tadi itu berapa ukurannya disini adalah r19 terus aja 19 ya guys ya disini udah R nih terus aja disini 19 tinggal pilih kesini tinggal pilih oke coba kita lihat nah sininya seperti ini guys ya terus kalau udah seperti ini tinggal kita bikin bagian yang ininya yang atasnya bagian disininya tinggal kita bikin dulu lennya disini seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita lihat ukurannya ukurannya berapa dari sini itu dari sini itu 13 jaraknya pas kesini itu 13 oke tinggal kita ukur aja 13 dari sini ke sini itu 13 oke terus apa lagi disini tinggal kita akan buat yang bagian ininya disininya diameter pas tengah-tengah dari mana nih dari jarak bawah ini 13 itu ada bawah dari bawah sini disininya itu ada 38 38 dari sini itu dia ngangkatnya kita bikin ulap bagaimana dulu nih guys dari bawah itu ada tiga ini oh ini ada nih ada tiga oh 33 38 nah tinggal apalagi kita bikin yang begini ya guys ya tadi itu tiga tiga tinggal kita bikin dulu seperti ini nih nih yang bagian ini kita manual aja bikinnya tinggal disini ya tinggal kita ukur dari sini itu berapa sih 38 nah 38 kita bagi dua aja guys 3 ada 8 3 ada 8 dibagi dua jadikan 19 tinggal kita ukur aja disini 19 19 19 oke yang ini juga ukur 19 oke terus yang ini kita akan lihat aja terus kita akan ukur dari sininya kita ukur dulu ya guys ya salah tadi saya diukur dulu dari sini itu tadi itu tiga nah oke terus tinggal kita akan lennya lennya tinggal kita tikin ke atas seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita akan trim bagian yang atasnya nah seperti ini hasilnya terus apalagi kalau udah seperti ini ini pennya kita gunakan pennya berapa disini ini R nya R nya ini 2 bensi ya guys R nya 3 kita tulis aja disini 3 nah seperti ini dan ini juga sama oke tinggal kos aja oke terus apalagi kalau udah seperti ini dari jarak ini itu dari jarak ke sini jaraknya itu dari bawah dari bawah ya guys benernya dari bawah kita bikin dulu kita bikin dulu dari sini nih kita bikinnya dari sini ya bikinnya dari sini dulu pas tengah-tengah dulu kita bikin lingkarannya nah seperti ini terus tinggal kita akan ukur kita ukurnya yang paling besar dulu disini paling besar itu berapa dari sini itu besarnya itu disini itu adalah R 19 nah disini R 19 tapi disini R 19 nah kalau disini itu kalau radius itu kalau dibuat lingkaran itu harus ditambah lagi 2 ya guys ya ya guys ya tambah lagi 2 misalnya R 19 jadi berapa 38 bener ya guys ya 38 38 oke terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan ukur dari sininya jarak ke sini tadi itu berapa dari sini itu 22 tinggal tulis aja 22 oke nah dari sini ya guys ya mulainya terus kalau udah seperti ini tinggal kita buat lagi ya bikin disininya itu lingkaran yang kecil itu kan tadi ada lingkaran yang kecil nah lingkaran kecil itu yang bagian mana yang ini diameter 19 kalau diameter 19 ditulis aja 19 ya guys ya 19 ini kan udah diameter oke oke tinggal kita akan bagian trim yang tidak diperlukan seperti ini kita trim ini udah di trim belum takut gak bisa ini kok gak bisa di trim ya guys kita coba ulang lagi kok dihapus ya semuanya guys terus seharusnya ini itu sampai sini nih seperti ini tadi itu disini seharusnya sampai sini juga nah kita baru trim yang bagian ini yang bawahnya nah seperti ini hasilnya coba kita lihat ya seperti ini kelihatannya hasilnya terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja finish tinggal take-in ke atas disini jaraknya berapa dari sini itu ini kan mulainya dari angka-angka berat ini ya guys angka berat ini tadi kan 10 udah diambil jadi 10 di 50 dikurangi 10 jadi berapa 40 kan jadi disininya tulisnya 40 oke ya guys bener gak guys tadi sorry guys coba kita angkat lagi 40 kok 40 nya kecil amat ya nah disini kan udah dibalikin guys sorry guys disini 40 coba kita ulangi lagi 40 40 40 40 itu kan 10 nya tadi belum kebawa kesini ya guys ya tinggal kita nanti ini nya tarik aja tinggal kita oke dulu aja oke dulu 40 tinggal kita puterin dulu nah disini lubangnya itu kan harus lubang ya guys ya tinggal kita finish aja disini oke dulu seperti ini tinggal kita finish aja tinggal kita type in disini kita tulisnya 10 nah kalau udah seperti ini tinggal kita balik lagi yang ininya kita yang ininya eh masalah dibalik ya guys sorry 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 dibalik kita puterin dulu nah yang ini nih nah yang ini baru kita finish lagi baru tinggal kita potong puter balik puter balik puter balik oke hasilnya seperti ini terus kita lihat lagi gambarnya apaya ada yang kurang masih banyak disini ada lengkungan disini ada R berapa nih R R R6 R6 kita gunakan plan lagi disini kita tulis 6 tinggal kita pasuk kesini terus tinggal kita gunakan robit lagi puter dulu lalu tinggal kita oke terus apalagi kalau udah seperti ini nih hasilnya terus yang bagian yang ini seharusnya tadi ya guys ya yang ini seharusnya tadi sekalian yang bagian ini angkatnya gak apa tinggal kita ulang lagi bikin yang ininya tadi seharusnya bareng sama ini ya guys kalau lebih cepat gitu kita buatnya itu dari mana sini jaraknya itu oh kita gunakan yang ini aja nih dari sini kita panjangin oh bukan yang ini sorry 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 yang bagian ini kita panjangin yang ini ya sorry guys terus gimana nih ini aja lah nah yang ini terus yang bagian ininya kita akan potong trim nah tinggal kita akan ukur disininya juga nih belum nih kita delete aja terus yang ininya kita akan ukur aja berapa ukurannya itu dari sini itu berapa sih ukurannya itu coba coba disini gak ada loh dari titik ini guys nih ini ada nih ini ada tambah seperti ini dari titik ini pasnya itu ini titik ini itu dari mana munculnya dari sini lingkaran yang tadi radius itu kita panjangin anginya bisa nggak nah seperti ini maksudnya baru tinggal kita akan ukurnya disini berapa 10 tinggal kita akan ukur tulis 10 tinggal kita akan ukur caranya disini nih eh gimana ya dari sini nih titik 55 tulis aja 5 dari sini ke sini 5 nah jadi 10 kan guys ya totalnya 10 tinggal kita finish kalau udah finish tinggal kita angkat ini samain 40 oke oke nah 40 tinggal kita potong dari sini kita finish seperti ini potongnya itu tadi itu dari sini ke sini oke baru tinggal kita finish lagi tinggal kita buang kita pilih yang bagian bawah yang ini kita oke ininya nggak kebawah ya guys ya kok nggak kebawah ini ya kan nggak kebawah kalau nggak kebawah coba kita tinggal giniin aja nih oke finishin lagi nggak kebawah itu coba kita oke hilang nggak nah seperti ini guys ya tinggal gunakan robot lagi biar enak kita gunakan robot yang satunya lagi nih hasilnya seperti ini di gelombong seperti ini terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita kasih aja warna guys kasih warna kita kasih warna aja ya kita gunakan yang disini warnanya ada disini tinggal kita kasih warna apa ya guys ya kita kasih warna amonim bias aja biar lebih sinclong nah seperti ini hasilnya nah itu dia guys secara latihan buat maaf kalau ada kesalahan dari video ini semoga mempaaf videonya kalau ada kesulitan silahkan komentar kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys